dunia otomotif kita bakal ngobrol sama onernya dan yang pasti ambil kamu disana disini aja oke balik lagi di frekasi indonesian motor dan yang pasti ya seperti janji aku tadi ya aku bukan owner dari bengkel ini langsung aja kita panggil onernya ada bang wan halo bang wan wiiis halo bang bang maaf ya bang ya kayaknya pindah nih bang bang disini segan kursi owner so gak enak kursi owner saya gak enak gitu ya kan aduh kerasa yang punya lagi ya sama aja tuh bang wan apa kabar alhamdulillah sehat jadi bang wan ini adalah pemilik dari bengkel royal auto design bang kita nanya-nanya dulu dong royal auto design sendiri ini bengkelnya berdiri tahun berapa sih bang bang bengkel ini berdiri pada tahun 2012 2012 ya awalnya dulu hanya satu ruku aja oh satu ruku aja dan onernya bang wan sendiri iya eh nama lengkap kasih tau dulu dong bang biar tau nih temen-temen oh iya nama lengkap saya nofriwan rusman biasa dipanggil wanroy kalau di youtube biasanya asiknya daroy namanya daroy lah kenapa daroy nanti-nanti dulu nanti dulu itu ada 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 apa ya emang ada maksud sebenernya ya tapi itu nanti kita bahas ya temen-temennya kita bahas bengkelnya dulu nih royal auto design 2012 itu kenapa tertarik yang dirain bengkel ini bang awalnya awalnya ya karena basic saya di audio ya saya cobalah untuk membuka usaha di audio otomotif ini ya kan oke bagian otomotif berarti di tahun 2012 dengan konsep bengkel audio ya bang ya bengkel audio awalnya ini kalau boleh tau kenapa bengkel audio abang emang khusus suka audio karena emang suka nyanyi nyanyi atau gimana sebenernya bang cerita karena basic saya waktu dulu memang di audio karena di elektronik gitu kan saya lebih menjiwai ke jiwa seni musik gitu kan wisi jiwa seni musik kayaknya ada yang pas nih pas nih sama yang disini nih oke jadi emang tertarik dengan dunia audio dan emang mendalami dunia electric audio jadi makanya di fokusin buka bengkel audio audio oke bang di tahun 2012 sendiri itu pertama kali bukanya dimana? pertama kali memang langsung disini oh berarti dari tahun 2012 sampai sekarang tetap lokasi disini ya iya wah berarti ini adalah orang yang paling setia nih teman-teman ya jadi karena entusiast people yang misalnya pengen cari bengkel audio yang paling setia itu ada di jalan SM Amin ya bang ya benar ya siap eh bang ngomong-ngomong berarti dari kondisinya sendiri untuk dulu sampai sekarang ada perubahan apa aja nih iya kalau dulu ya kita masih satu ruko Alhamdulillah sekarang udah tiga ruko lah nah keren berarti cuma satu ini dulu satu pintu doang satu pintu doang dan sekarang udah tiga ya udah tiga aku pengen tau nih isi dalam dari bengkel ini boleh kita kayaknya jalan-jalan dulu ya bang ya ah boleh tur bengkel tur bengkel kalau untuk yang di depan nih kita ada towing ya towing untuk mobil-mobil adventure ini ada towing yang satu pintu ini kita bahas dulu bang ini lebih concernnya kemana nih bang oh ini lebih lebih ke aksesoris sama cutting kaca film pemasangannya di sini gitu ya iya pemasangannya di sini tapi mobil yang di depan bikin salah fokus lho hahaha itu soalnya klasik gimana gitu ya asik ya bang ya oh berarti untuk satu pintu ini emang dikhususkan untuk cutting sticker plus juga pemasangan aksesorisnya aksesoris kaca film kaca film dan untuk ini sebenarnya pintu kapan buka ini? oh ini pada tahun 2020 2020 2020 ya iya 2020 langsung tiga pintu buka sekaligus atau pintu satu-satu dulu bang? satu-satu dulu oh berarti ini dulu atau gimana dulu nih setelah audio yang audio dulu audio pengen ujung pertama pengen ujung pertama terus kedua yang ini yang di tengah yang ketiga yang ini pas banget kita nanya ya oke di pintu yang ini adalah pintu yang paling baru dibuka gitu ya maksudnya tadi bang ya dan ini adalah bagian khusus untuk aksesoris dan juga pemasangan gratis stiker plus di sini sebenarnya lagi ada pengerjaan juga kayaknya bang ya ini berarti spesialisnya nih iya boleh aku tanyain dong ya boleh boleh bang wah kita tanyain dulu bareng ini dengan Dabui siapa nih kalau boleh tau nih Dabui Sticker weiss Dabui Sticker ada kalau mau lihat di hasil-hasil kerja kami di channel youtube Dabui Sticker ada channel youtube ya ada jadi harus cek aja di bawah ya Dabui Sticker jadi bawah Dabui ini adalah khusus untuk spesialis stikernya di Royal Auto ini kalau untuk stiker sendiri ini pengerjaan apa aja yang bisa dilakukan di sini bang? bisa cutting stiker body wrapping decal ya pokoknya segala berhubungan dengan stiker otomotif kita bisa ada promo gak Dih? terima kasih jadi kalau misalnya pengen dapet promo kan channelnya kampang banget kamu tinggal ikutin ataupun subscribe channel youtube nya Dabui Sticker itu ada di bawah sini plus kamu subscribe juga channel Frequency Indonesian Motor nanti ada harga khusus harga khusus kasih gak? oh ada ada langsung cek di bawah ya pasti ya langsung datang ke sini aja langsung datang aja siap kalau gitu terima kasih Dabui bang Wan kita langsung ke tengah lagi oke siap siap silahkan Dabui asik banget ya bang Wan boleh dijelasin dulu dong untuk pintu kedua ini sendiri ini tahun berapa bukanya? ini lebih kurang kalau gak salah tahun 2018 2018 ya? oh masih terhitung lumayan baru juga ya 2018 2020 buka sebelum wih keren sob kenceng banget berarti Royal Auto Design ya nah untuk yang di pintu kedua ini ini ada barang-barang apa-apa aja nih bang jelasin dulu dong bang kalau untuk yang di pintu kedua ini kita ada barang-barang audio seperti speaker kuaksial vokal ada 3 way ya 3 way nya di sebelah sini ya 3 way nya di sebelah sini yang di bawah hmm ya kemudian double din high unit ada bermacam-macam high unit juga lah yang kita jual di sini oke mulai dari brand yang biasa sampai yang high end lah yang high end juga ada? juga ada makanya kemarin aku sempat waktu itu di acara kontes ya kalau masalahnya teman-teman ingat di acara kontes yang kita liput waktu itu ini ada Royal Auto Design juga waktu itu ya bang ya? nah bang kalau ngomongin soal audio yang ada di sini nih ini biasanya untuk para modifikator ini mereka pakenya jenis yang apa sih bang? boleh nah yang paling laris ini biasanya untuk pemula dari yang pemula sampai yang betul-betul modifikator kalau untuk yang pemula ya biasanya kita ada paket gitu biasanya bang ada paket mulai dari harga yang paket bawah sampai harga yang atas wess pas nih ya kalau kantong lain kan nih ya ngerti lah ya kan sesuai dengan isi kantong dan selera konsumen lah kita bikinkan oke jadi tinggal datang konsultasi dan nanti bakal dikasih yang terbaik lah pokoknya gitu ya bang ya oke siap bang Wan ini terus juga ada ini apa nih? sarun jok atau gimana? karpet dia oh ini karpet sorry karpet ya terus juga ada par-par lainnya juga dan ini adalah pintu kedua yang dibuka di tahun 2018 2018 kita menuju pintu pertama wess ini dia pintu dasar pintu utama sih kalau di sini pintu utama lebih ke apa eh barang-barang peralatan untuk bengkel lah peralatan bengkel ya ada kunci apa semuanya peralatan untuk kerja peralatan kerjanya di sini semua ya iya karena pintu masing-masing udah ada kegunaannya juga iya dan di sini eh saya apa kan eh seperti subwoofer power eh saya panjang di sini ini ini untuk ini ya untuk display belakang ya berarti ya eh iya untuk display belakang ini bisa di custom atau gimana bang kira-kira kalau untuk sub dan yang lainnya ini eh bisa di custom sesuai dengan permintaan konsumennya mau seperti apa kita custom kan oke terus di sini juga ada apa ini namanya bang power nih bang ini power sama monoblocknya juga ya kan iya iya tadi ngomong-ngomong soal story dari bang Wan sendiri kenapa tadi disebutnya Dawan terus yang sana ada Dabai iya kan ternyata dia emang adalah salah satu bisa dibilang musisi ya bener ya musisi ya baginya apa ya namanya ya belum musisi lah masih belajar lah masih belajar ya jadi Dawan ini nah baru nih lain sebutnya Dawan nih Dawan ini adalah salah satu penyanyi dan ciri khasnya Sumatera Barat ya bang iya Sumatera Barat Dawan ini adalah penyanyi ini channel Youtubenya apa? biar tahu lo orang entertainment biar tahu lo orang entertainment lah tahu gini enggak? datang lah kasih kan oh jadi biar tahu lah entertainment nah ini biasanya apa aja yang ditampilin di Youtube ini? semua kita tampilkan di channel Youtube kita ada nyanyi ada vlog ada juga kemudian kegiatan-kegiatan yang berbau apa sosial sosialitas lah sosial ya sosial eksperimen gitu ya oh keren 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 ya sesuai dengan nama channelnya biar tahu lo orang karena di channel ini kita mengasih tahu orang apa yang kita bikin gitu jadi tidak official lah oke ya jadi boleh nanti mampir juga ke Youtubenya dan ya pasti ya nanti kamu kalau misalnya nonton video ini jangan lupa juga untuk subscribe video biar tahu lo orang eh kayak mana pak penyebutannya yang bener nih? biar tahu lo orang biar tahu lo orang kalau gitu terima kasih untuk Bang Wan udah ngasih waktunya dan udah ngobrol seputaran Royal Autodesign dan sekali lagi untuk teman-teman para modifikator dan teman-teman yang suka dengan dunia audio konsep juga itu boleh langsung datang ke Royal Autodesign dimana alamatnya bang? di jalan SM Amin depan Perumahan Royal Platinum ada nomor 1B, 2B, 3B 1B, 2B, 3B 1B, 2B, 3B dan kalau pengen hubungi ke WA dimana nomornya bang? kalau untuk menghubungi ke WA di nomor 0853 63 747 141 oke, kalau gitu terima kasih untuk Bang Wan yang udah ngasih waktunya dan yang pasti untuk kamu jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan dislike kalau nggak suka plus jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya mereka tahu bahwa dunia entertainment itu keren-keren banget sampai jumpa di selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax